Terima kasih telah menonton! Ya, gue harus ngebuhin Dado dong. Terus gue lapor sama gue atau temen-temen yang lainnya. Lex, biar gue tetep melihat baik depan mereka, Lex. Masa lu, lucu gue. Tapi lu kan pura-pura sakit. Abis itu gue bukuin sama gue. Gimana dong? Yaudah lah, Lex. Mending gue telepon Dado dulu. Gue pura-pura nanya dia posisi diri udah sampai mana. Ya? Oke. Halo, Will. Halo, Do? Do? Lo dimana, Do? Kok belum sampai-sampai juga sih dia tadi? Sorry, Will. Gak bisa bukuin, Will. Hah? Serius lo? Sekarang lo dimana? Biar gue langsung ke sana sekarang juga. Udah, gak usah, Will. Lo kan juga lagi sakit, Will. Jangan... Gak usah jadi... Lo jadi beban lo, Will. Udah lah, Do. Gak apa-apa, Do. Demi lo gue bisa maksain. Tunggu, posisi lo sekarang dimana? Cepetan kasih tau gue. Gue ada jalan dengan ustafa, Will. Yaudah, lo tunggu gue ya di sana ya. Gue sekarang juga langsung ke sana. Oke? Iya, Will. Next. Gue nyam perindah Dado dulu ya. Oke. Oke. Tuh hati. Semua duluan ya. Gimana nih? Gak apa-apa? Mau kita bawa ke dokter apa enggak? Udah gak usah, gak apa-apa. Temen saya lagi on the way kesini. Saya lagi nungguin kok. Makasih nih, Pak. Iya, iya, Pak. Minum, Pak. Boleh, boleh, boleh. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Naik ke dokter, Bang. Makasih, Pak. Ya, makasih. Sip. Hati-hati, ya. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Do. Siapa yang udah bikin lu kayak gini, Do? Tau lah, Will. Siapa lagi kalo bukan si Alec-Gilec itu? Umpet temen-temennya. Mana beraninya keroyokan. Kalo enggak, Bang. Parah banget, Alec nih. Gue harus kasih tau, Boy. Tunggu bentar ya? Ya. Halo, Will. Boy. Dadok kasihan banget, Boy. Dia abis digebukin sama anak BC. Sekarang lu gimana? Eh, gue lagi di jalan Mustafa. Yaudah, yaudah. Gue kesana sekarang, ya. Lu mau kesini? Will. Gak usah, jangan. Gue mau ke warung babi habis ini. Laper. Ya. Lagian, kayaknya gue udah bisa bawa motor deh. Eh, Boy. Kata Nato, mending gak usah mari, Boy. Kalo mau, langsung ke base camp aja. Betul Nato, minta tanterin gue ke warung babi. Gimana, Boy? Yaudah, oke. Thank you, Boy. Mbak, bila mbak? Ya. Hai. Boy. Ya. Halo, Boy. Yaudah, gue langsung ke sana. Yaudah. Hei, apa? Udah, kau berlaki, Will. Ku mbalin mukio. Fere-fere kau ngajar ya mereka. Aku kesempatan banget nih. Dadu lagi sendiri. Lu yang bantuin, Will. Amung gila gue bantuin. Aku juga lagi sang. Gimana keadaan lu, Doktor? Ya. Masih lumayan sakit, Boy. Terutama sih, perut sama kaki gue. Soalnya mereka mainnya keroyokan sih, Boy. Oh, sendiri-sendiri mah. Kok gue bisa ngelawan juga? Kasian, Dadu. Harusnya nggak harus sampai kayak gini nih. Aduh. Gue jadi ngerasa bersalah nih sama Dadu. Anak bece nggak bisa diginiin terus. Kemarin, Willi. Sekarang, Dadu. Siapa lagi nanti? Bisa gue nanti. Bon, bener, Boy. Kita nggak bisa diam terus kayak gini, Boy. Kalau kita diam terus, yang ada anak-anak bece malah seenaknya kayak gini, Boy. Yann. Astaghfirullah. 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 Gua nggak terima. Lihat, Dadu nyebeling. Dia tetap sohif gua. Dia berada gua. Dia yang menemani gua di saat gua susah. Di konektur angkot gua. Gua harus buat perhitungan sama anak bece. Yann. Thank you, Yann, ya. Lu anggap gua harus sohif lu. Lu emang sohif gua, though. Kita nggak bisa diam kayak gini terus, Boy. Kita harus bales anak bece sekarang juga! Nggak bisa kayak gitu, Kak Hong. Kalau misalnya kita bales perbuatan mereka, nggak akan ada habisnya. Tapi ini juga nggak akan ada habisnya, Boy. Selama ini kita diam sama mereka. Kita diam! Tapi mereka... Mereka selalu serang kita. Mereka selalu ganggu kita. Terus sampai kapan kita diam? Wah, sampai kapan kita diam terus? Hah? Mereka nggak bisa di-diam yang gini aja! Iya, gua tau. Kalian tuh kesel sama Black Obran. Gua juga sebenernya kesel. Pengen hajar mereka juga. Cuma taruhannya... Nama klub kita. Klub anak jalanan. Polisi nggak bakalan respect sama kita kalau kita ngelakuin hal yang sama kayak Black Obran. Rantem. Tauran. Ngajak ribut. Itu nggak bagus. Ngapain coba kayak gitu? Mendingan kita pikirin baik-baik. Cari jalan keluar yang lain. Nggak usah sampai ribut sama mereka lah. Cari jalan keluar yang lain. Mikirlah. Kita kan banyak di sini.